hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat beraktifitas buat semuanya terima kasih jumpa lagi di channel saya hendrian teknik kali ini aku ada sebuah tutorial cara cara membuat alat ya jadi alat ini bisa berguna buat teman-teman semuanya tentunya saat apa ya Hai alatnya alat untuk mendeteksi sebuah kabel ya kabel yang Hai gimana kadang kabel di rumah anda ada yang putus pas di tengah-tengah ya jadi nggak ketahuan kabel yang dialiri dengan sebuah listrik ya Hai ada yang putus di tengah-tengah jadi aku bikin alatnya ya buat mendeteksi sebuah kabel yang putus Oke untuk seperti apa apa namanya bahan yang digunakan sini aku menggunakan sebuah transistor ya dari ini kurang fokus transistor C1815 ya ini kakinya ini kaki sebelah kanan ini emitor dan sebelah dan yang tengah ini kolektor dan yang sebelah emaf kaki yang sebelah kiri ini emitor yang tengah kolektor dan yang kanan ini basis ya ini aku membutuhkan dua buah transistor C1815 ya Oke untuk selanjutnya aku membutuhkan lagi sebuah baterai di baterai bekas powerbank bisa baterai bekas laptop cabutan juga bisa ya 3,7 volt nanti ketinggalan lagi nih buat sinyal deteksinya ya aku menggunakan sebuah LED ya LED lampu LED ini ini lampu LED bila teman-teman kurang paham ini ada bentar maaf ya kurang fokus ya ini ada lempengan yang kecil ini sebelah kanan itu menandakan menandakan kutub positif dan yang sebelah kiri yang lempengan paling besar itu kutub negatif ya jangan sampai terbalik ya seperti ini yang paling kecil ini nah itu ini yang paling kecil ini yang paling besar sebelah kiri Oke langsung saja sebelum alatnya aku rangkai aku rakit oke yang baru menemukan channel saya hantaran teknik silahkan subscribe nya ya dukung terus channel saya supaya lebih berkembang lebih semangat lagi untuk mengupload sebuah tutorial tutorial selanjutnya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman subscriber semuanya jangan lupa juga like comment di bawah siapa tahu bisa membantu dan mudah-mudahan jika video saya bermanfaat silahkan bagikan ke yang lain ya dan jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya Oke langsung saja tanpa basa-basi alatnya kurangkai ya Oke langsung saja aku eksklusi Oke ini untuk transistor C1815 ya ini aku Hai rangkai dulu untuk kutub kutubus yang sebelah kiri ini basis yang tengah ini kolektor dan yang ini emitter sebelah kanannya seperti ini caranya Oke kita kasih apa namanya kita kasih timah dulu oke dan untuk transistor yang satunya sama ya kita dibikin seri seperti ini ya ini cara pemasangannya kita bikin seri Oke Oke seperti ini ya Oke untuk selanjutnya ini lampu lednya ya jangan sampai terbalik ini tadi aku dari awal sudah dijelaskan untuk lempengnya lebih kecil itu negatif yang sebelah kiri itu lempeng besar negatifnya yang yang sebelah kanan positifnya oke untuk kutub positifnya ini yang sebelah kiri untuk kutub positifnya kita pasang di nah bagian kolektor transistor sebelah kiri ya oke aku kasih timah dulu caranya seperti ini ini untuk kutub negatifnya di lampu led ini sebelah kiri kita kita pasangkan ke bagian kolektor transistor transistor yang sebelah kiri ya oke seperti ini ya dan untuk kutub negatifnya dan untuk kutub negatifnya kita pasang di kaki kolektor yang sebelah kanan ya nah ini seperti ini ya oke kita kasih timah dulu seperti ini seperti ini seperti ini ya alatnya ya ini bikin seri ini untuk negatif lednya kita pasang di kolektor transistor yang sebelah kanan dan untuk positifnya kita pasang di kolektor transistor yang sebelah kiri ya seperti ini oke untuk selanjutnya ini untuk baterai untuk baterai nya kita pasang untuk bagian negatifnya ya kita pasang di bagian emitter kaki transistor kaki transistor yang sebelah kiri ya sebelah kanan ini ya seperti ini bentar oke untuk bagian positifnya kita pasang di bagian kolektor kaki transistor yang sebelah kiri oke untuk bagian positifnya kita pasang di bagian kolektor kaki transistor yang sebelah kiri ini ya jadi seperti ini bentar aku kasih timah dulu oke oke nah seperti ini untuk alatnya sudah jadi seperti ini ya ini sekarang tinggal kita tes ya untuk apa namanya tinggal kita rapi karena dulu ini nah ini satu lagi ya kalau ini kan nggak aku rakit sekaligus dalam arti kalau misalkan baterai ini habis ya jadi teman-teman bisa menggunakan modul pengecesan ya ini modul pengecesan ini terserah teman-teman mau tempelin disini ini ini untuk bagian baterai min nya kita pasang di bagian min daripada baterai ini untuk plus nya juga kita pasang di bagian plus positif di baterai ini ya tinggal sambung aja ya ini sangat mudah ini penyambungannya jadi kalau baterai habis tinggal kita cas oke karena ini buat tutorial aku nggak gunakan ini ya biar durasinya nggak terlalu panjang ini sekedar kuat apa namanya eh kalau teman-teman bingung nih baterainya gimana ya kalau misalkan sudah habis kita tinggal gunakan alat ini ya charger ya modul charger ini ya oke sekarang kita tinggal tes apakah alat ini berfungsi dengan baik seperti ini rangkaiannya untuk mendeteksi kabel yang putus ya ini berguna banget buat teman-teman di rumah bila menemukan kabel aliran listrik di rumah itu putus ada yang putus pas ditengah-tengah kan itu susah ya kita deteksi aja dengan alat seperti ini ya mudah-mudahan bisa membantu oke langsung saja kita tes apakah berhasil oke ini alat pendeteksi kabel putus ya sudah jadi sekarang kita tinggal tes ya jadi aku sebelum dites ini sistem kerjanya ya sistem kerja alat ini jikalau kabel yang nggak ada aliran listriknya kita tes pakai alat ini maka lampu led nggak akan menyala ya tapi kalau kabel listrik yang ada aliran listriknya dia akan menyala ya lampu lednya ya ini aku memakai lampu led warna hijau ya jadi lampunya bebas mau warna apa aja terserah oke kita tes mudah-mudahan alat ini berfungsi dengan baik ya miril nggak ada settingan nggak ada nggak hoak ya oke langsung saja kita tes ke kabel yang nggak ada aliran listriknya apakah lampu lednya menyala lihat kita lihat nah dia nggak akan menyala ya lampu lednya ya lihat oke nggak menyala dan kita coba tes ke kabel yang ada listriknya ya ini terutama kabel ini nah kita tes apakah menyala ya 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 dia menyala ya lihat dia menyala terang maka menandakan kabel ini tidak putus dan teraliri sebuah sebuah aliran listrik ya nah seperti ini nah itu oke kita tes ke kabel ini ini kabel multitester ya ini ada tegangannya kita tes ya dia menyala ya lihat oke nah dia menyala kalau kita tes di ini kabel ini dia nggak akan menyala ya kan karena nggak ada aliran listriknya dan kabel antena TV ini nggak dialirkan ke apa namanya sebuah televisi ya jadi nggak kedeteksi itu lihat dia nggak menyala dia nggak menyala lihat ya ini kabel yang nggak ada aliran listriknya kita tes lagi ke kabel yang ada listriknya coba kita tes ya dia menyala lihat ya dia menyala ya dia menyala tuh oke jadi seperti itu sistem kerjanya alat pendeteksi kabel putus ya jadi ini alat ini berguna banget buat sahabat semuanya di rumah siapa tahu di rumah ada kabel aliran listrik yang putus pas di tengah kita tinggal memakai alat seperti ini maka urusan kabel putus beres bisa diteteksi dengan alat seperti ini ya oke ini hanya sebuah tutorial kalau teman-teman mau bikin yang lebih rapi lagi silahkan kasih box yang lebih rapi ini hanya sebuah tutorial ya cara bikinnya seperti ini ini hanya menggunakan sebuah 3 komponen baterai lampu LED dan apa namanya transistor C bentar C1815 lah bentar ini ya itu fokus ya C1815 dua kali ya pasang seri seperti ini oke ini tes buat ngetes kabel yang nggak ada aliran listriknya ya dia nggak akan menyala lampu LED nya kita tes di kabel yang ada listriknya dia menyala oke ya nah seperti ini ya dia menyala oke jadi seperti itu mudah-mudahan video kali ini apa namanya video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa berguna buat sahabat semuanya cara bikin alat pendeteksi kabel putus ya aliran aliran listrik yang dialirin sebuah tegangan jadi nggak usah repot-repot kita ganti kabel semuanya siapa tahu kabel itu bisa berguna lagi kita tes aja pakai alat ini kadang kabel di tengah itu putus ya putus di tengah kita sulit mana yang putus jadi mau nggak mau kita harus ganti kabel kita beli kabel yang baru lagi ya jadi sayang kabel ini sebenarnya masih bagus berhubung kita deteksi dengan alat seperti ini kita ketahuan mana yang putus bisa kita potong kita sambung lagi ya oke mudah-mudahan dengan alat ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya terima kasih yang sudah menonton video saya terima kasih yang baru menemukan channel saya antiran teknik silahkan subscribe nya karena subscribe itu gratis ya dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya dan klik like komen di bawah dukung terus channel saya supaya lebih berkembang dan lebih semangat lagi tentunya ya membagikan sebuah tutorial tutorial yang lebih bermanfaat lagi dan berguna buat semuanya oke terima kasih aku ucapkan selamat siang selamat beristirahat siang masih beraktifitas aku ucapkan menjelang beristirahat ya oke terima kasih aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap